Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Sahuna Subscribe lah Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada jumpa kali ini Kami nyapa-nyapa dulu Pertama Salam sehat Dan senantiasa Teriring Hamdallah Kepada Tuhan yang memberikan Kasih dan sayangnya kepada kita Baik dengan berupa Kesehatan Baik dengan pandangan Dengan pendengaran Dengan rasa dan kemudahan Atas segala urusan kita Baik ya Untuk capupan video ini Kita akan Bahas mengenai Husnuzan Apakah husnuzan itu dalil-dalilnya Serta hadis-hadis yang Menekankan Tentang pentingnya Husnuzan Kemudian apa kebalikan Daripada husnuzan Nah apa manfaatnya Dan bagaimana kita menerapkan Dalam bentuk perilaku Kehidupan sehari-hari Ayo kita Lihat Tengok Sajian videonya Selamat Menyaksikan Menyaksikan Husnuzan adalah salah satu sifat Yang sifat Yang sifat Allah sifat Hujat Husnuzan ini berasal dari bahasa Arab Yang terdiri dari dua kata Ya Ya ini adalah Husnuzan dan zan Husnuz itu artinya baik Sedangkan zan adalah Persangka Jadi husnuzan adalah Berpersangka baik Dalam kamus bahasa Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Menerima Jika persangka itu baik Maka kebaikan baginya Dan apabila Persangka itu buruk Maka keburukan baginya Nah Persangka Sajalah Jauhkanlah dirimu dari Persangka buruk Karena sesungguhnya persangka itu adalah Perkataan yang paling gusta Ada pun manfaat daripada Husnuzan adalah Memberikan ketenangan jiwa Membuat manusia jadi bersungguh-sungguh Dalam beramal Menanamkan sikap tawakkal Dalam diri Menghindari manusia Dari rasa menyesal Kemudian Menghindarkan manusia Dari iri hati Terhadap apa yang Orang lain Miliki Apalagi Ya masih ada ya Selanjutnya adalah Hubungan sesama manusia Menjadi lebih baik Membuat manusia Jadi lebih dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu tadi manfaatnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Persangka baik Yaitu memberikan apresiasi Kepada Pencapaian teman atau orang lain Menghargai pendapat orang lain Dan menerimanya Walaupun Pendapat itu berlawanan dengan pendapat kita Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita Dengan rasa tanggung jawab Baiklah demikian sajian video kali ini Yang mencakup tentang husnuzan Pengertiannya Dan dalil dakli Yang menunjang Serta hadis-hadis Rasulullah S.A.W Kemudian Manfaat daripada husnuzan Serta bagaimana Contoh dan perilaku Bagi orang yang Memiliki sifat Atau perilaku husnuzan Dan selanjutnya Harapan kita adalah Semoga kita bisa Memiliki sifat seperti itu Dan selanjutnya Masuk Untuk sajian video berikutnya adalah Uhuah Untuk di sajian video Berikutnya nanti adalah Mengenai uhuah Apa artinya uhuah Apakah ada dalil Yang membahas Anjuran tentang uhuah Serta Hadis dan ayat Al-Quran Begitupun dengan Apa Manfaat Daripada Uhuah Ya Dan jenis-jenisnya Nanti ya Tonton lagi video berikutnya Akan lebih seru Nah Akan lebih seru nanti Oke Demikian Bila ini bermanfaat Silahkan like Bahkan dibagikan Mudah-mudahan Barokah Dan Jangan lupa like Dan Commentnya ya Serta subscribe Kalau Ingin agar Konten ini dapat Berkembang Demikian Kurang lebihnya Dimaafkan Semoga sehat Dimudahkan urusannya Dan diberkahi Atas segala usahanya Wabila Topik walida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih